Intro Terbentuknya katanan masyarakat, Indonesia baru tanpa otak Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita terdenggam arah bangsa Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan Di bawah kursa kirangi, kususuri garis jalan ini Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti Solit, diperaksi solit, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga beraku curang Siapapun yang mendiamkan kejahatan, juga melakukan kejahatan Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita Pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR Dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang Hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR Apapun kepentingannya, tidak boleh Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI perjuangan sendiri akan disantikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat Pak, apa hal reses itu? Pak reses itu setuju, Pak? Bukan masih sidang, Pak? Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket, sangat setuju Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak Kalau persoan resmi itu gimana sih? Harus barang-barang gitu loh Enggak, ini dunia politik Gitu saling berkomunikasi di setiap levelnya kok Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 0 3? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya Itu loh Ada pandangan dari majelis kormatan P3 Bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang Majelis kormatan ini Pak Zarkas Nur itu memandang Kalau misalnya hak angket itu lebih baik, sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu Seperti apa Bang? Anggapan dari P3 ini Bang Hak angket itu melalui DPR, tidak ada lewat jalur lain Tidak ada jalur lain Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalai konstitusi Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Tidak juga, ini kan persalahan bagaimana kita melihat kondisi ya Dan saya lihat bawah Megawati kasih lampu hijau Ini komposisi kekuatan parpol DPR RI Hak angket kecurangan pemilu 2024 Bismillah ya Ini sudah digulirkan Pengumpulan data sedang dikumpulkan Sekarang masih masa reses Tapi saya kira tidak ada persoalan untuk bertemu dan berkoordinasi Dan ini yang akan kita lihat komposisinya Hak angket kecurangan pemilu itu sebetulnya Kalau hak angket syaratnya cuma 25 anggota Lebih dari satu fraksi Misalkan 25 ini dari PDIP dan dari P3 Sudah cukup Nanti kemudian masuk sidang paripurna Nah disitu nanti disepakati lagi Kalau lebih dari setengah yang hadir Maka itu bisa berlangsung Kemudian nanti lebih dari setengah yang hadir setuju Maka akan lanjut ke pansus penyelidikan dan pembuktian kecurangan pemilu 2024 Mungkin gak ada yang masuk angin Ya mungkin saja Kita tinggal berdoa Kemudian ini akan menjadi catatan Kalau partainya sudah sepakat PDIP, P3, NASDEM, PKB, dan PKS Maka yang masuk angin ini akan ditandain oleh rakyat Sebagai pengkhianat Barangkali akan disajikan Ditempelkan dengan kodari Kualitas kemanusiaannya Kita lihat 314 Kursi yang dimiliki oleh 01 dan 03 Koalisi partainya Sedangkan yang dimiliki oleh 02 Hanya 261 Jadi harusnya ini berjalan mulus Dan kalau ini berjalan mulus Maka kedaulatan rakyat bisa dilindungi Apa hak angket itu Ini dijelaskan Hak DPR untuk melakukan penyelidikan Terhadap pelaksanaan suatu undang-undang Atau kebijakan pemerintah Yang berkaitan dengan hal penting strategis Dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Jadi dugaan ini sudah kuat Maka diajukan hak angket Kesembungan lurah yang ditantang Banteng CS Gelora dan PSI gak mau bantuin gitu Ya kan dia gak punya kursi Nah ini yang lebih jelasnya lagi Apa perbedaannya dengan hak interpelasi Hak interpelasi adalah hak DPR Untuk meminta keterangan kepada pemerintah Mengenai kebijakan pemerintah Yang penting dan strategis Serta berdampak luas Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Jadi hak meminta keterangan Nanti bisa gak hak interpelasi dulu Kemudian hak angket Saya kira bisa-bisa saja ya Nanti ujungnya hak angket Untuk pemaksa jualan Jokowi Itu juga mungkin Karena kita lihat Bagaimana gerakan di masyarakat Sudah mengarah ke sana hari ini Nah kalau dibikin naturalisasi Itu saja dulu ya Kita lihat 03.16.9 Itu surveinya dia Lindo Barometer Berapa hasil sekarang Yang real count Yang sudah 70% masuk 17% Beda 0.1 Dasyat bukan Ini semakin menguatkan gitu Disini hasil itu tadi tanggal ini Ini tanggal 5 Januari Di acaranya Golkar Disini Survei mengeluarkan angka Quick count mendekati Survei Nanti real count mendekati quick count Polanya sudah terbaca gitu Jadi mau kita biarkan begini terus Rusak demokrasi kita Tentu tidak ya Lawan kesaliman Adilah pada kami Kami tak bodoh Meski memang Kami tak pandai Tapi kami berjanji Akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton